Yo! Halo teman-teman, semuanya balik lagi bersama gue, Bu Diano Mogni Game Mobile Nature lagi guys ya Jadi di video kali ini kita bakal kebahas Magic Test Dimana hari ini guys ya, aku udah menemukan kombo baru lagi guys ya Yaitu kombo Nakadia dan aku komboin dengan Nature, Guardian, Sama Archer, Elementalis, dan Wrestler ya guys ya Kombo ini guys ya, bener-bener bagus banget Kalian bisa liat, hampir semua orang disini main Swordman dan Assassin ya guys ya Dan semuanya itu terbantai dengan aku guys Karena ini adalah kombo Fixed Counternya Swordman guys ya Jadi kalian gak usah pusing Disini musuhnya guys, Sabernya bintang 4, Martisnya juga bintang 4 ya guys ya Tapi disini aku gak menyerah guys Aku bisa tunjukin kalau kombo ini tuh ya bisa ngebantai Blessing-Blessing musuh guys Gila ya, Blessing Starnya dia tuh gila banget Ada Saber, ada Martis, kalau kalian tau itu Blessing-nya mereka tuh haram-haram semua ya guys ya Jadi disini aku bakal ajarin ke kalian gimana cara main kombo ini guys ya Dan mungkin ini adalah kombo yang baru juga aku upload di channelku harus ya Dan mungkin belum pernah aku upload juga guys kombo ini Jadi kalau kalian penasaran sama video kali ini Jangan lupa di follow Instagramku Budionowong Kita langsung upload juga dalam videonya aja guys ya Karena aku biasa live streaming di Youtube aku kabarin di Instagram Kita langsung ke videonya Let's go Oke oke guys kita udah masuk ke dalam gamenya guys ya Jadi di video kali ini guys Aku itu rencananya pengen mainin kombo nature ya guys ya Tapi kalau misalnya aku dapet Blessing yang bagus Ya mungkin aku bakal berganti arah guys ya Tapi aku bakal usahain untuk stay main ke nature ya guys ya Diusahain Dan untuk awal-awal disini aku bakal ambil 1-1 ya guys ya Oke biasanya kalau ambil 1-1 itu bisa ada change untuk dapetin Chou guys Wah kita dapet makin guys Oke Awal-awal kemungkinan aku bakal pake Harith sih Kalau ini dijual 5, 6, 8 gak bisa ya Jadi kita gak bisa dapetin bonus gold ya guys ya Mungkin disini kita bakal aktifin Mageka dia dulu untuk awal-awal Nanti kita transisiin nih guys ya pasti Kalau kita lihat disini Ada 1 orang main Magek Ada yang main Assassin juga Dan yang pasti-pasti ada yang main Swordman ya guys ya Itu gak mungkin bisa dipungkiri guys Yang main Swordman itu pasti banyak banget sekarang guys ya Pombo 1 juta umat ya guys ya Dan kita dapet 5 gold tambahan disini Kita belum dapet Nia sama sekali nih guys ya Atau gak kita bisa main Magek sama Kadia guys 6 Magek sama Kadia Cuman kita lihat dulu nanti aja ya Dan kita gak mungkin gak ngeroll sih guys Biarin kayak gini aja ya menurut aku Disini 1-1 aku kasih inspire Jadi kita bisa ngurahin armor Dan kita lihat disini musuhnya mainnya low streak ya guys ya Atau gak dia lebih Pilih untuk nabung ke 10 gold guys Ya sebenernya gak masalah sih menurut aku Karena dia pake commandernya bukan Remy ya guys ya Kalau kalian pake command Remy baru itu bahaya sih Remy itu Buat kalian dapetin duit Itu kalian harus korbanin Nyawa guys Jadi kalau kalian harus korbanin Nyawa Otomatis Bakalan susah banget gitu loh Disini kita aku bakal aktifin Nature dulu ya guys ya Jadi nature ini aku bakal jadiin tank guys Karena kalau kita aktifin nature ini Buat lawan asosin kita kuat sih Oke Disini Banyak ML Ostreak guys Banyak ML Ostreak itu keuntungan banget buat kita ya guys ya Kita belum dapet Mia sama sekali guys ya Kalau dilihat disini Mia nya udah tinggal 15 loh Dikit banget guys Mia nya Mia nya belum-belum udah tinggal 15 ini Parah banget Sedikit banget guys Stockt yang guys Gila Halo Kayaknya disini kita nabung dulu deh guys Di atas 20 ya Karena by the way disini kita udah lumayan cukup kuat sebenernya guys Jadi kita bisa nabung Oke kita ketemu Karina Eh Martis Ini Martis blessing gak sih guys Tapi gak tau lagi ya Oke Semoga tank aku bisa nge-skill sekali lagi sebelum mati guys Dan kita menang ya guys ya Nice Nature ini salah satu kombo yang kuat banget Kalau lawan asosin sebenernya guys ya Tapi ya gitu Mia nya usahain harus bintang 3 guys 1,2,3,4,5 Kita orang kelima ya guys ya ini guys ya Aduh kurangin bintangnya diambil guys Kita ambil ini aja guys Anti magic ya Karena menurut aku anti magic ini bagus banget guys Karena ada yang main magi kayaknya ya Tadi ada yang ambil aurora Biasanya itu main magi guys kalau ambil aurora Jadi kita bisa counter lumayan sih Itu lumayan banget kita counter guys Cantik ambil Belerick ambil BTW kita udah 4 nature ini guys Sama guardian juga udah aktif ya 4 nature udah aktif guys Mungkin aku ke 4 nature dulu deh Kalau kayak gini ya Kita ke 4 nature dulu Ambil Mia nya Jangan lupa ambil Grok Chow nya udah bisa dijual kayaknya guys Atau gak mau pake juga gak apa-apa sih Harisnya yang dijual guys Kita ambil Belerick ya guys ya Oke Disini aku bisa percayakan Damage nya ke Chang'e juga guys Karena damage Chang'e tuh sakit banget Nah ini guys ya Cara mainnya Karena Mia kita belum jadi Terpaksa kita ngadalin Chang'e kita dulu guys Stock Mia nya tinggal dikit banget ya guys ya Gila loh Tinggal dikit banget ini stock Mia nya Kita ambil Grok guys Disini kita bisa aktifin Venom juga sebenernya ya Hmm Kalau bisa aktifin Venom sih aku gak nolak Sebenernya guys ya Kalau salah guys Oke Lolita nya bintang 2 disini Pengen upgrade level sebenernya ya Cuman jangan dulu deh Kalau kita upgrade level takutnya Rugi ya guys ya Oke kita ketemu Assassin guys Oke Belericku nebein Assassin nya ya guys ya Sama Mia nya lumayan nebein Walaupun bintang 1 guys Tapi lumayan GG guys Aduh mati udah Tapi kalian bisa liat ya Lumayan tebel guys Aduh gila si Assassin ini Boy boy Tapi kalian bisa liat ini gak mati-mati guys Hero-hero gue guys Oke kita petrum Kalian bisa liat ya Gak mati-mati guys Musuhnya pun juga Kesusahan untuk ngalahin ya guys Belerick bintang 2 Chow bintang 2 Hmm Oh bisa korbannya nyawa untuknya ya Ambil Belerick Disini aku harus ambil Chow sih Chow nya Blessing Wrestler ya guys ya Ada Harley Mungkin Harley kita jual dulu aja ya guys ya Gak usah maksa Harley menurut aku Daripada nanti kalah guys ya Kalau kefokusan sama Harley Dan Mia nya ini kok kayaknya susah banget ya Dapetinnya guys ya Oke kita ambil ini guys Kita ambil Kita bakal ambil Revitalize sama Ini guys ya Helm ya Buat Belerick Belerick kalau dikasih helm itu OP banget guys Troll sekali Chow nya Blessing ya guys ya Mending kita upgrade level aja guys Kita masukin Chow dulu kali ya Akai Belerick Nanti kalau kita udah di level 7 Aku bakal aktifin Guardian guys Ini aku baru bintang 1 ini guys ya Cacat banget nih Oke posisinya kayaknya harus dibenerin lagi ya guys ya Kurang bagus posisi kita Gila itu irritasi Sakit bener dah guys Kalian bisa liat ya Belerick kita guys ya Dikasih helm itu gak Mati-mati guys Susah banget matinya Kita butuh itu sih Kocator RG guys ya Kalau ada Kocator RG enak sih Kayaknya ini aku bakal kasih Belerick guys Full item ya Kalian bisa liat ya Betapa kerasnya hero kita guys Nature Cuman kita minusnya itu kurang damage sebenernya ini guys Rata-rata udah bintang 2 Mianya bintang 2 Tapi gak blessing ya Gak apa-apa 1-1 ya Ini harus upgrade level 7 dulu nih Harus upgrade level 7 Atau enggak Nature nya kita cuman pake 2 Habis itu kita masukin Guardian dulu kayaknya guys Kayaknya itu lebih bener deh Wah gila musuhnya pake Kari ya guys ya Ter-counter kita guys Kari itu salah satu counternya nature sebenernya guys Ter-counter kita bro Ayo guys Ter-counter kita rupanya disini guys Musuhnya itu bikin mana kita gak bisa penuh-penuh guys Ya ampun Gak bisa ter-counter sama Kari nya kita guys Kari nya itu counter kita banget itu Kita korbanin nyawa Mungkin aku bakal langsung upgrade level Kita aktifin Guardian dulu boleh sih sebenernya guys Biar kita gak mati-mati deh Harusnya sih kayak gini ya guys ya Oke posisinya kayak gini aja guys Gameplay nya ya guys ya Kita ambil Mia lagi Nah disini kita bisa aktifin Archer nih guys Kalau mau Aktifin Archer nya sih boleh banget ini guys Ketidaknya Mia kita udah bintang 2 Ini kita udah lumayan tenang ya Tadi kita Mia nya bintang 1 itu kurang ada damage nya guys Nah kan Udah mulai lebih kuat sih harusnya kita disini guys Kalau kita lihat disini Archer 6 Archer 6 boleh sih Mage nya tapi juga harus aktif sih kalau bisa ya Kita ambil ini grok sama Harley nanti Oke ada sinergi Archer Itu yang kita inser guys ya Oke kita ambil sinergi Archer aja disini guys Kalau kita dapet sinergi Archer berarti Kita lebih gampang untuk jadikan ketiga Archer guys Jadi makin lebih bagus sih Kalau dapet sinergi Archer memang Oke ada yang ambil link ya guys Kalau kita lihat disini Iodora kita juga masih nge-stack bintang 1 sih Oke berarti kita bisa buang 1 Bisa buang 1 ya guys ya Kita buang si Lolita mungkin disini guys Kita jadiin uang aja Lolita nya Wanwan gantiin kesini Cowoknya kita kasih Archer guys Nah kalau kayak gini Bagus guys karena kita dapet Elementalis barusan Eh BTW aku dapetnya bukan Echer ya Kenapa aku jual? Salah guys Ngamun guys Aku kira dapetnya Echer ternyata Elementalis Warnanya Ijo sama soalnya Wah Salah kita guys Kampret Aku kira tadi tuh Dapetnya itu-itu guys Nature Wah Nyesel pula kita jual Nanti kita cari lagi gak apa-apa guys Kalian bisa lihat ya Beleri Reku guys ya Gak mati-mati tuh guys Karena Guardian kita juga nyala disitu Makanya gak mati-mati guys Aduh Kita mungkin bakal jual Harley dulu deh guys ya Untuk mencari seorang Lolita guys Lolita dapet Mungkin aku bakal beliin Grom Siapa tau dapet Blessing ya guys ya Cangkeh Pengen beli sih Kita ini kayaknya Ngeroll di level 7 dulu Ini mantep sih guys Karena abis ini kan Gripron Abis itu kita baru upgrade guys Kita jadikan keempat nature ya Wah ampun Ini aku ditinggal ya guys ya Untung Ini hanya gak bintang 3 guys Gila sih ini Assassin sih kuat banget sih guys Oke Cowok kita berguna sih ini guys Nantep ya guys ya Kita tendang Karinanya Dan kita berhasil ya guys ya Untuk melawan Swordman Swordman Zaman sekarang guys Kita langsung beli Cangkeh harusnya guys Disini Jangan lupa Dan nyawa kita Tinggal 4-2 Kita kurangin nyawa Untuk dapetin tambahan gold Cangkehnya bintang 2 Dapet Blessing Kadia ya Kita berarti bisa aktifin 6 Kadia nih guys Berarti kalau gitu Kalau gitu kita bisa aktifin Kadia kan Berarti Ini retail aku jual dulu Aku bakal beli Mia-nya dulu Kalau bisa bintang 3 lumayan Mungkin fokus ke 6 Kadia dulu kali guys Nanti kita beli Zilong sih Beli Zilong Ini aku kasih ke itemnya ke Wanwan nih guys ya Ada Demon Hunter guys Kadia oke Kita ambil Kadia Sama Demon Hunter guys Kadianya aku kasih ke Mia nanti pastinya Nah kalau kita lihat disini Kita upgrade level dulu guys Masuk pincangnya guys Nah kita udah jadi 6 Kadia nih Berarti kita bisa jadiin Ke 4 Nacer juga harusnya Mia-nya kita kasih Kadia guys Mia-nya Mia-Kadia guys Nah gini guys ya Cow-nya taruh belakang Harusnya sih kayak gini guys Kita Zilong kira-kira apa yang bisa diganti ya Kalau kita dapet blessing sih Boleh sih pake Zilong guys Harus cepet-cepet level 9 Kalau kayak gini guys Wah gila kita ini tebel banget sih Harusnya guys Udah 6 Kadia ini udah aman sih Cuman gak tau bisa menang apa enggak ya Kita akan liat guys ya Bisa dibilang ini yang kita lawanin Kombonya OP banget guys Hayanya Haya Blade Armor masalahnya Nice kita counter ya guys ya Cakep banget Udah GG ini kita guys Tinggal kita cepet-cepet jadiin sih Semoga kita bisa ya guys ya Harus yakin Dengan apa yang kita pake guys Tinggal masukin Lolita Nacer kita udah 4 ini guys ya Udah mengerikan sekali guys Mending kita roll di level 9 sih harusnya Oke Dapet Lolita ya Kalau aku beli Lolita sekarang Otomatis Aku gak dapet bonus gold guys Jadi aku kunci dulu Sekalian nanti buat beli 1-1 ya Akai kita loh kasihan guys Baru bintang 1 ya guys ya Kampret Komain itu sebenernya gak seberapa gampang ya guys ya Tapi kalau kalian bisa jadiin Wah itu enak banget guys Ya biar kalian gak bosen nih Jadi kita main yang macem-macem gitu Biar kalian sebegit juga gak bosen Kalian seneng juga Kita explore combo yang baru Kalian bisa liat ya Ini nge-counter combo swordman yang kampret-kampret ya guys ya Kalian liat ya Kita bisa counter guys Dengan sangat mudah guys ya Oke kayaknya aku Bakalan langsung beli aja Setelah kita dapet bonus gold ya Kita butuh slot sih Kalau kita bisa dapetin slot Ini kabar yang bagus banget guys Makin kuat lagi kita ya Bisa aktifin fighter sih Kalau seolah-olah dapet blessing ya Kerbaniawa 3-3 ya Silong jual Langsung aja kita upgrade level guys Masukin Lolita Nah disini 4 matcher kita udah nyala nih guys Udah mantep banget Tinggal kita mungkin kalau Hoki bisa dapetin Mia bintang 3 Canggih sama Chou ya Kalau Beleri kayak bintang 3 Kayaknya susah deh guys Karena Udah terlambat sih Kayaknya 1-1 kita bisa bintang 3-in Kalau sempat sih guys ya Oke kita lawan fighter disini guys ya Gila nih Fighternya sih serem banget guys Asli Yang kita lawan ini udah jadi banget ya guys Untung 1-1 ku bisa menjaga diri dengan baik ya Wah gila sih OP banget ini guys Oke Canggih ayo Oke nice Kita ngandalin Canggih nih damage nya berarti guys Wah tapi Canggih ku mati guys Oh nice Beleri GG guys ya Beleri guys Aduh dia sisa 1 nyawanya Hoki banget dia guys Coba tadi Canggih ku gak mati ya tadi ya Gara-gara ketendang Chou jadi kebuka gitu guys Slot diambil Mungkin aku bakal ambil ini guys Rose gold ya Karena aku udah punya kadia sih udah cukup banget Yang kita butuhkan itu bintang 3 sih ini guys Kita butuh rose gold sih Biar 1-1 kita gak mudah mati guys ya 1-1 kita itu gampang mati guys Jadi kita harus Perbaiki 1-1 kita sih Canggihnya tinggal dikit lagi ya Hmm Mia kayaknya gak ada harapan sebenernya ya Rose gold udah masuk di 1-1 ya 1-1 udah full item disini guys Udah bener-bener mantep banget nih 1-1 nih Dan untuk positioning udah pasti bener kayak gini Dan untungnya kita gak ketemu magi sih Kalau ketemu magi aku harus pisah-pisah Tapi kalau dipisah-pisah ketemu assassin mati guys Jadi kayak serba salah Ini untuk encounter swordman sih guys Dengan guardian ini Counter banget guys Wah kalian bisa liat nih guys ya Kita dibukulin gak ada rasanya guys Akai bintang 1 ini guys Wah 1-1 kita boy Lompat lagi 1-1 kita guys ya 1-1 kita lompat lagi nih guys Wah 1-1 kita bintang 1 guys Karena disini posisinya tuh musuhnya pake itu Item yang ngurangin bintang guys Beli 1-1 sama Chang'e guys Aduh grognya juga dapet dong Please 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 cow dapet Salah satu harus dapet nih Aduh 1-1 Jual ini dulu Beli guys Oke Chang'e nya dapet Beli 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 Sisa 1 semua bintang 3 ya Semoga dapet cloning guys Ini kalau grog kita bintang 3 Bakal super keras sih Bakal GG banget guys Tinggal bintang 1-1-1 hero lagi Kayaknya Mia kita gak ada harapan untuk bintang 3 ya Jadi kita lupakan aja guys Yang bisa bintang 3 kita bintang 3-in Oke disini ditarik ya guys ya Tertarik sama musuhnya Wah gila Martis Blessing Star guys Gila gila Ngeri banget itu Martis Blessing nya guys Tapi Belerik sih Nahan banget loh damage nya Martis nya guys Aduh gila Martis nya bunuh Martis nya bunuh Aduh gila dicocol gue guys Aduh gila sih Martis nya Gila ya Martis ya Kita perlu item counternya sih Kita butuh kayak NOD gitu guys Itu terlalu gila Martis nya Itu sih ngawur sih Martis nya guys Apa-apaan itu Martis kayak gitu guys Itulah kenapa ya guys ya Menurut aku Blessing Star itu gak seralu Apa ya Gak imbang guys Menurut aku Blessing Star itu gak imbang Dan gak itu sih gak fair sih Terlalu gila itu guys Bayangin aja ya kalian kalah cuman gara-gara Blessing Star itu kayak Hal yang sedikit ngecewain sih sebenernya Kalian udah kuat Kombonya udah bagus Kalian udah bagus kalahnya sama Blessing Star guys Aku kecewanya disitu sih Sama update yang sekarang ya Karena Blessing Star itu Harusnya gak usah ada sih guys Karena efeknya terlalu menggila Kita ambil mirror sama Buku sih boleh guys Cow bintang 3 Oke tapi bukan Blessing ya guys ya sayangnya Ini kita tinggal all in doang All in all in doang Kita cari yang belum dapet guys Sayang sekali Grog nya kita harus pake Itu guys ya cloning Blerik nya kita kasih buku kali guys ya Ini aku bakal kasih ke Akai sih Oke kita udah jadi banget sih Harusnya disini Kalau kita ketemu martis yang tadi Harusnya bisa nahan guys Udah bintang 3 soalnya semua Grog kita ini Susah banget matinya guys Kalau bintang 3 Karena guardian kita nyala Kita akan liat disini guys Apakah kita akan menang Apa 3 ya guys ya Oke Grog kita gak mati-mati guys GG guys Keras banget Mantep guys Kita tinggal bintang doain Akai sih udah Cakep banget sih ini Oke kita roll lagi guys ya Lerik Akai nya baru bintang 1 sih Untuk bintang doain Dan yang paling bahaya Ini kita ketelawan Akai sih Nah kita itu harus kasih Yang keras guys Yang ditarik Franko Kira-kira apa ya Hero yang keras ya Cowok kita gak boleh ketarik sih Mending kita kasih Grog aja kali guys ya Biar dia narik Grogku Biar mampus guys Kita biar kasih Musuhnya narik Grog Bener gak sih dia narik Grog? Harusnya sih bener guys Eh bukan Oh iya bener-bener guys Dia narik Grog guys Kita bikin Grognya Yang mati ke depan ya guys ya Gila sih Comeback kita guys ya Dengan menggunakan kombo Yang bisa dibilang Ini kombo gila banget guys Kita ketemu Martis ya Menang ya kita lawan Martis ya Wah kayak Kalau kita dapet slot Kayaknya aku bakal aktifin Targaman sih kayaknya guys Targaman sih boleh sih Bagus guys Targaman guys Masuk banget Targaman Gila ya ini Sengit banget ini guys Posisinya guys Oke dia mulai ganti Ganti posisi ya guys ya Oke pakan tuh Velerik Langsung ulti guys ya Oke Grogku Ngesundul ya guys ya Oke nice Gila Grogku bisa solo kill itu ya Silithel guys Matiin Martisnya Matiin Martisnya Cakep Mantap nih guys ya Pulang dia Eh dia menang lawan aku guys Wah bahaya Kayaknya dia dapet blessing deh guys Menang udah lawan aku Harusnya sih dia dapet blessing itu Kita ambil slot aja guys ya Sebenernya konsentrate bagus sih Cuman aku ambil slot aja sih Butuh masukin satu hero lagi guys Oh dia dapet tank killer ya guys ya Sekarang Paling aku masukin Velerik lagi kali guys ya Yang memungkinkan sih Velerik sih Sebenernya ya Velerik paling memungkinkan disini guys Gila nih musuhnya nih guys Nanti wan-wannya di paling depan deh Biar gak mati duluan ya Kalau wan-wannya di paling depan ini Harusnya aman guys Oke kita pake 2 Velerik sekarang ya guys ya Harusnya sih lebih bagus sih Oke wan-wan kita gak boleh mati duluan guys Oke disini kita akan liat Dan kita berhasil ya guys ya Oke guys ya Tinggal last Last ini guys ya Kita harus last Kita pake double Velerik ini guys Kita ini udah kayak tembok guys Gak boleh jebol ya Tembok kita gak boleh jebol guys Kayaknya wan-wan gak ada harapan Untuk bintang 3 guys Ini cari Velerik sih Kok susah ya cari Velerik ya Oke hayanya gak bintang 3 ya Oke harusnya aman ya guys ya Harusnya sih aman guys Gila grok kita mati langsung Teri banget musuhnya guys Oke kita akan liat guys Apakah kita akan menang Dan kita Harusnya berhasil ya guys ya Dan kita kebantai dengan menggunakan kombo baru ya guys ya 6 kardia 4 Nature ya guys ya Ini salah satu kombo yang bisa ngebantai Blessing-blessing Kampret star-star-star ya guys ya Ini Bisa dibilang Salah satu kombo yang bisa kalian pake Untuk nge-counter swordman Zaman sekarang ya guys ya Buat kalian yang kesel Pake aja komboku guys Guardian nature ya Dikombin dengan kardia itu Bener-bener musuh Gak bisa apa-apa guys Dan disini terbukti guys ya Musuh 2 blessing star Itu mati semuanya guys ya Jadi sekian dulu untuk video kombo kali ini Semoga kalian suka Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya Jangan lupa di nilai lonceng notifikasi ya Supaya kalian dapet notif Kalau aku live streaming ataupun upload konten So Thank you for watching Jangan lupa di follow instagramku Budiolowong Bisa kalian tag Kalau kalian berhasil buat kombo Nanti aku bisa repost Kalau keluar di notifku ya guys ya Dan mungkin sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya guys Thank you semuanya Bye-bye Bye 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 sub indo by broth3rmax